Intro Militan Hezbollah berhasil menembak jatuh sebuah drone Harbour 900 milik Israel Penembakan dilakukan karena drone tersebut melanggar wilayah udara Lebanon pada Sabtu 6 April kemarin Dilansir Al-Mayadin, militer Israel mengakui ada sebuah rudal yang menghantam drone miliknya Saat ini pihak militer masih melakukan penyelidikan atas insiden tersebut Diketahui, Harbour 900 merupakan drone yang diproduksi oleh perusahaan teknologi keamanan Israel, Al-Beat System Drone ini dirancang untuk misi pengintaian sekaligus penyerangan dengan muatan maksimal bahan peledak 350 kg Harbour 900 dilengkapi dengan berbagai sensor dan fitur canggih Termasuk kamera elektrooptik hingga sistem intelijensinya Angkatan Udara Israel mulai mengoperasikan drone ini pada tahun 2014 dan digunakan dalam perang Gaza Harbour 900 merupakan drone pengintai terbesar kedua yang dimiliki Israel setelah Heron TV Meski begitu, militan Hamas pernah menghancurkan drone tersebut dalam operasi gabungan 20 Februari lalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!